5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 Tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan Subtema 4 menyayangi hewan Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Cobalah memainkan peran sesuai dengan cerita yang telah kamu buat pada pertemuan sebelumnya Adik-adik pada pembelajaran 5 kalian sudah membuat cerita Yang merupakan sambungan dari cerita dongeng si kancil dan buaya Nah adik-adik ingat kembali pembelajaran di pembelajaran 5 ya Cerita tentang si kancil dan buaya Dimana si kancil yang cerdik ini merasakan lapar yang luar biasa Nah dia ingin mencari mentimun Nah mentimunnya itu berada di seberang sungai Nah si kancil ini bingung bagaimana cara menyeberang sungainya Lalu dia mendapatkan akal untuk membohongi buaya Nah si buayanya diminta untuk berbaris Adik-adik si kancilnya berkata bahwa di seberang sungai itu banyak sekali daging Dan si kancil siap untuk mengambilkan daging untuk si buaya Nah akhirnya si buaya berbaris adik-adik Dan si kancil ini menyeberang sungai dengan melewati punggung-punggung buaya Yang sudah berbaris dengan rapi Nah adik-adik bisa meneruskan cerita ini Dongeng ini versi kalian masing-masing Apakah nanti si kancil misalnya pada akhirnya dia meminta maaf karena membohongi si buaya Atau bagaimana kalian sesuaikan dengan cerita kalian masing-masing Gambarkan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana Nah adik-adik bisa membuat gambar tentang cerita si kancil dan si buaya tadi adik-adik Adik-adik bisa ceritakan oh awalnya si kancil bertemu dengan si buaya Lalu si buaya berbaris rapi lalu kancil melompati punggung buaya Itu bisa kalian gambar menggunakan buku gambar kalian masing-masing Untuk dapat menjadi kelompok terbaik Kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik Nah ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan kita berjalan dengan baik juga Ada orang yang berperan sebagai pelajar Tugasnya menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh Nah adik-adik itu perannya sebagai pelajar Ada juga yang berperan sebagai guru contohnya Kak Citra ini Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik Ada tugas keamanan lingkungan Tugasnya menjaga keamanan lingkungan Jadi setiap orang itu memiliki peran dan tugasnya masing-masing Cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu Tanyakan apa peran dan tugasnya Nah disini Kak Citra beri contoh adalah peran dan tugas dari orang-orang yang ada di sekolah Nah yang pertama adalah petugas penerima tamu sekolah Nah peran ini tugasnya adalah memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah Lalu di sekolah itu ada yang berperan menjadi kepala sekolah Nah kepala sekolah itu tugasnya apa? Mengatur setiap kegiatan dan juga perangkat yang berada di dalam lingkungan sekolah Lalu ada tukang kebun sekolah Tugasnya menjaga dan merawat kebersihan sekolah Lalu ada penjaga sekolah Tugasnya menjaga lingkungan sekolah dan mengamankan proses kegiatan belajar mengajar Lalu ada petugas perpus Tugasnya memberikan pelayanan kepada warga sekolah yang membutuhkan informasi dan peminjaman buku Ada juga yang berperan sebagai guru Nah tugasnya mengajar kepada anak-anak Nah adik-adik bisa tuliskan tugas dan peran dan tugas dari masing-masing orang yang ada di sekitarmu Contohnya ya adik-adik misalnya satpam Nah tugasnya adalah menjaga keamanan perumahan kalian Nah itu bisa kalian jadikan peran dan tugas orang-orang di sekitar kalian Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar Seorang pengusaha memperkerjakan empat petani untuk mengolah tanah Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar Nah ini 16 bagian sama besar Lalu membagi tugas seperti berikut ini Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah Nah petani A ini menanam tomat Kak Citra beri tanda untuk yang menanam tomat itu dengan warna merah Jadi ada 7 bagian tanah yang berwarna merah ini ditanami tomat ya Dari 16 area yang ada Lalu petani B itu bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah Nah petani B ini Kak Citra beri warna untuk tanahnya berwarna hijau Karena menanam sayur bayam ya ada 3 bagian Lalu petani C itu menanam cabai pada 2 bagian tanah Nah cabai itu kan ada ya warnanya orange ada yang warnanya merah Kak Citra beri warna kuning disini ya Nah untuk petani C ini menanam cabainya 2 bagian tanah saja Lalu petani D itu bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah Berarti ini yang warna pink adalah untuk petani D Yang menanam 4 bagian tanah ya 4 bagian tanah dari 16 bagian tanah yang ada Berarti 16 bagian tanah yang ada sudah terpenuh ini adik-adik Dengan tanaman tomat, sayur, cabai, dan bunga Nah untuk itu kita akan menuliskan bagian tanah yang ditanami Dalam bentuk bilangan pecahan Yang pertama Tanaman yang ditanami tomat Tanah yang ditanami tomat itu terdiri dari 7 bagian Tadi 7 bagian dari 16 bagian yang ada Maka bisa ditulis dalam bentuk pecahan adalah 7 per 16 Yang kedua tanah yang ditanami sayur bayam itu ada 3 bagian Dari 16 bagian yang ada Maka tanaman yang ditanami sayur bayam ada 3 per 16 Yang ketiga tanah yang ditanami cabai terdiri dari 2 bagian Ditulis dalam pecahan ya 2 per 16 Karena hanya 2 bagian tanah dari 16 bagian tanah yang ada Lalu yang keempat tanah yang ditanami bunga terdiri dari 4 bagian Maka ditulis dalam pecahan 4 per 16 Karena hanya 4 bagian tanah dari 16 bagian tanah yang ada Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik Tema 2 subtema 4 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih